Perkembang biakan pada tumbuhan Perkembang biakan pada tumbuhan dibedah menjadi vegetatif dan generatif Nah, pasti akan aku bertanya apa itu vegetatif dan apa itu generatif Nah, kali ini kita akan mengetahui jawabannya Vegetatif adalah proses perkembang biakan tumbuhan secara tidak kawin Dan generatif adalah proses perkembang biakan tumbuhan secara kawin Perkembang biakan vegetatif pada tumbuhan dibedah menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan Perkembangan vegetatif alami berdasarkan alat perkembang biakannya dibedah menjadi perbentukan tunas Jadi, tunas terjadi pada batang yang memiliki bakal tunas contohnya tunas bambu dan pisang Kemudian, umbi batang atau tuber Umbi batang merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang dan terletak dalam tanah Contohnya, kentang Oke, lanjut Umbi lapis atau bulbus Tunas akan tumbuh dari bagian batang yang pendek dengan ruas-ruas yang sangat rapat Dikelilingi oleh daun tebal yang berlapis Saling menutup dan terdapat di dalam tanah Nah, contohnya adalah bawang putih dan bawang daun Oke, selanjutnya umbi akar Nah, umbi akar adalah akar yang terbentuk umbi yang merupakan bagian sisa batang dan selalu berada di bawah tanah Dan, contohnya adalah talas dan dahliah Oke, anakku Selanjutnya akar tinggal atau rimpang Nah, akar tinggal adalah bagian batang berruas-ruas yang tumbuh horizontal di dalam tanah Pada setiap ruas batang terdapat daun yang berubah bentuknya menjadi sisik Nah, disini contohnya anakku bisa lihat itu adalah lengkuas dan jahe Nah, selanjutnya itu ada namanya geragi atau solon ya Geragi adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah Jika batang tersebut tertimbun tanah, maka batang itu dapat tumbuh tunas Nah, disini contohnya anakku bisa lihat yaitu strawberry ya Dari gambarnya anakku bisa tahu Oke, selanjutnya adalah tunas adventif Jadi, tunas adventif ini tumbuh di bagian lain Selain batang dan ketiak daun Biasanya berada di pinggiran daun Jadi, contohnya itu yaitu cocor bebek ya Jadi, teman-teman anakku bisa lihat Selanjutnya, kita akan belajar mengenai perkembang biakan vegetatif buatan Yang pertama itu mencangkok ya Nah, ada pun cara mencangkok tanaman Jadi, disini ada pertama itu pilihan cabang atau daun pohon ya Dengan ukuran sedang Kemudian tutup peluka pada daun dengan tanah yang subur Kemudian anakku tutup peluka pada bagian dahan tanah yang subur Yang sudah dicampur dengan pupuk kandang Setelah itu siram cangkokkan setiap pagi dan sore Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan ya Jadi, yang aku bisa perhatikan ini adalah cara mencangkok tanaman Nah, selanjutnya adalah okulasi atau menempel Ya, jadi okulasi adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempel atau sepotong kulit pohon Oke, jadi ini adalah cara-caranya ya Yang pertama itu iris kulit batang yang akan ditempeli Kemudian iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli Setelah itu irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang yang akan ditempeli Dan potonglah bagian batang jika tunas telah muncul Jadi, ini anakku bisa lakukan ya Oke, selanjutnya adalah cara merunduk Nah, ini cara merunduk jadi anakku bisa lihat Contohnya itu ada pada anggur dan arbe ya Selanjutnya itu ada cara menyambung Nah, cara menyambung ini Yang pertama potonglah bagian batang dari tumbuhan Salah tumbuhan ya Kemudian potonglah batang dari tumbuhan kedua Kemudian sambung batang tumbuhan pertama dan tumbuhan kedua Setelah itu diikat ya kedua-duanya Nah, selanjutnya adalah menyetek Jadi, stek atau stek adalah metode pembanyakan tanaman Dengan menggunakan potongan tubuh tanaman atau akar Daun dan batang Bisa juga ya Nah, jadi anakku bisa lihat gambarnya Oke, kita lanjut di perkembang biakan generatif tumbuhan Terbagi atas dua yaitu pada tumbuhan tingkat rendah dan pada tumbuhan tingkat tinggi Perkembang biakan generatif pada tumbuhan tingkat rendah Yang pertama itu konjugasi Konjugasi adalah perkembang biakan generatif pada tumbuhan yang belum jelas alat kelaminnya Contohnya terdapat pada jamur dan ganggang sekrup Selanjutnya, isogami Nah, isogami adalah proses reproduksi dengan isogamet Contohnya, klam domnas SP ya Selanjutnya lagi, pembentukan spora yang terjadi pada lumut dan paku Jadi, anakku bisa lihat yang pertama itu pasti akan ada tumbuhan Setelah itu lanjut ke fertilisasinya dan kemudian terjadi meisis Dan terakhir itu akan terjadi mitosis dan pertumbuhan kembali Nah, sekarang perkembang biakan generatif pada tumbuhan tingkat tinggi Ya, jadi perkembang biakan pada tumbuhan tingkat tinggi Itu berkembang biak dengan biji Misalnya manggel atau jambu Dilihat dari keadaan bijinya Tumbuhan berbiji itu dibedakan menjadi tumbuhan berbiji terbuka Atau di gimnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup Yaitu angiospermae Nah, contoh tumbuhan berbiji terbuka Atau di gimnospermae ada melinjo dan pinus Nah, selanjutnya Contoh dari tumbuhan berbiji tertutup Atau angiospermae Ada dari buah semangka, anggur, kesemek, alpukat, apel, dan persik Jadi, anakku bisa lihat ya Tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae Memiliki bunga sebagai alat perkembang biakannya Nah, selanjutnya Anakku bisa lihat bagian-bagian dari bunga Ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, dan kelopak ya Oke, pengertian penyerbukan Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari pada permukaan Pada sebagian besar bunga Peristiwa ini berarti jatuh pada bagian kepala putik Penyerbukan merupakan bagian penting dari proses reproduksi tumbuhan biji Nah, penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari Yang pertama itu penyerbukan sendiri Nah, ini berdasarkan satu bunga ya Kemudian penyerbukan tetangga Nah, ini dari bunga lain tetapi masih dalam satu pon Kemudian penyerbukan silang Nah, ini dari pohon yang berbeda tetapi dari jenis yang sama Kemudian penyerbukan bastar ini dari bunga tumbuhan lain yang berbeda karakter atau varitas tetapi masih satu spesies Oke, anak-anakku Nah, selanjutnya adalah penyerbukan berdasarkan faktor penyuap sampainya serbuk sari pada kelopak kepala putik Nah, yang pertama itu penyerbukan oleh angin atau biasa disebut anemogami Kemudian yang kedua penyerbukan oleh hewan yang biasanya disebut soidogami Kemudian yang ketiga penyerbukan oleh air yaitu hidrogami Dan yang keempat adalah penyerbukan oleh manusia yang biasa disebut antropogami Demikianlah pembelajaran kita mengenai perkembang biakan pada tumbuhan Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Terima kasih